Yo, halo, selamat pagi teman-teman semuanya Gue baru beres webinar dan Aduh, ada waktu sih buat live streaming bentaran Jadi kayak iseng sih sambil nunggu gue ada sesi webinar berikutnya Ayo kita live streaming sambil Q&A pagi-pagi Oke, sebentar gue mau share dulu Oh masih mendatang ya, dodo Harusnya udah Oke Cek, cek Oke Selamat pagi teman-teman semuanya Semoga sehat selalu Gue sambil ini sih, gue sambil nungguin kerjaan Apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya BTW kayak asik gue dingin banget, ya Allah Persis Persis di samping Eh, sorry Asik gue tuh di samping atas-kiri gitu loh Jadinya langsung ke muka gue Gitu Kok hari Sabtu banget, minggu nih live-nya Lagi ada kerjaan Eh, baru beres kerjaan Ada sedikit podcast barusan Jadi gue masih ada waktu buat nemenin kalian nih Gitu Gue sambil ini sih Sambil review CV kalian juga yang udah masuk Oke Bentar Ya, jadi Mungkin Kalau misalnya udah ada yang nonton Jadi mungkin gue pengen cerita Kalian, kalian enggel gak sih Kalau misalnya selamanya kan gue pake 2 jam tangan kan Ayo Menurut kalian kenapa? Ada yang Ada yang tau gak? Ada yang tau gak? Back apa? Alasan gue kenapa pake 2 jam tangan Sampai dengan sekarang Gitu Ini lebih ke Cerita Karena kan banyak banget yang Banyak banget yang Nanya gitu ya Banyak banget yang nanya Sampai dengan sekarang Kayak Bang, kenapa sih 2 jam tangan gitu? Ayo Menurut kalian gimana? Eh BTW gue belum nyetel musik ya Maaf, lupa Setelah apa ya? Setelah gue apa ya? Yang gak ada Yang gak ada Ininya Copyright Bentar Jangan Jangan NGS Jangan NGS NGS ntar gue Ajab Ajab lagi Mana ya? Oh ini aja Udah lah Sip Nah Yah Q&A aja yuk Yuk Menurut Menurut kalian gimana? Gue sambil ini sih Cerita Jadi gue awal-awal Awal-awal gue pake 2 jam tangan Itu tuh lucu sih Lucu Kayak Gue kan Kebiasaan kuliah kan Gitu Jadi gue Awal-awal kuliah Karena gue psikologi Jadinya Gue akan Ngetes Gitu Kalau gak salah gue inget Di semester 4 Atau semester 5 Semester 4 Atau semester 5 Yang Notabene Itu Ngetes Ya ada Psikodiagnostik waktu itu Nah Psikodiagnostik itu Mengharuskan Atau mungkin Wajibkan Gue menggunakan Stopwatch Gitu Nah Gue sambil Tunjukin layar kali ya Bentar Ya Jadi Mengharuskan gue Atau mewajibkan gue Itu pake stopwatch Gitu Jadi Stopwatch kayak gini Sebentar Kalian tapi tau lah ya Stopwatch Psikodiagnostik Gitu Eh Kok gak ada ya Nah Ya Kayak ginilah Bentukannya kayak gitu Ya Jadi Waktu itu Dosen gue Di Psikodiagnostik Itu nyuruh gue Buat Beli stopwatch Karena sebagai HR Atau mungkin anak psikologi Yang akan ngetes Itu Wajib punya stopwatch Temen-temen Ya Komen ya Yang anak psikologi Pasti paham Gitu Jadi Udah disuruh beli Dan kebetulan harganya itu 30 ribu Ya 30 ribu gitu Beli di Toko olahraga Nah Kebetulan Begitu gue ngetes Ya kan Kan ada tuh Tes kreplin harus pake ini Waktunya beda-beda kan Nah Bisa dikatakan Itu Ribet men Buat gue ya Buat gue pribadi Lo ngetes Sambil megang stopwatch Itu tuh ribet Gitu Jadi Bisa dibilang Ya Gue tuh ketinggalan mulu Si stopwatchnya ini Gitu Setelah gue ketinggalan Mungkin 2 atau 3 kali Gue Ketinggalan si Stopwatch gue Akhirnya gue mikirkan kayak Ah Kayaknya Harus ada Sesuatu nih Yang gue pake Untuk mengandalkan stopwatch Gitu Gue kepikirannya handphone Tapi Kalo kata dosen gue Itu gak etis Karena Lo tidak terlihat Fisik lo Lagi ngetes Gitu Seolah-olah lo Lagi kayak main hp Kalo misalnya dipikir-pikir Ya bener sih Jadi gak keliatan profesional lah Gitu Nah Dari situ Gue mikirkan Apa ya yang bisa gitu Nah Kebetulan Jumlah tangan kiri gue Yang ini ya Sebelumnya sih Sebelumnya gue Pake yang Model-model Model-model Jisok abal-abal lah Biasalah Anak-anak kuliah kan Kalo gak jisok abal-abal Atau gak mungkin kayak Digitech gitu ya Kayak gini-gini nih Nah Dari situ gue mikir kayak Ah jam ini kayaknya gak capable Buat Buat gue jadiin stopwatch Gitu Nah Dari situ gue kepikiran Gue kepikiran kayak Apa ya Bisa Bisa menggantikan fungsi Stopwatch gitu Nah Akhirnya Akhirnya Gue Ketemu Model SKM gitu Gitu Jadi Ya mirip-mirip sih Jadinya gue Waktu itu Waktu itu gue Milih jamnya itu Jadi yang satu Digitech Yang satu SISK SKM gitu kan Nah Terus Gue milihnya yang kayak gini Karena kebetulan Yang gue pake si Digitech itu kan Semi analog ya Ada digital tapi kecil Nah kalo si Digitech ini Gue pake yang Full Full Apa ya Full digital gitu Jadinya Keliatan enak gitu Untuk Gue jadiin stopwatch Kalo gak salah Stopwatch yang Menak apa ya Gue lupa deh Atau gak yang kayak gini nih Gue pake sampe gue Gue ini pake Gue sampe gue Masuk kerja lah Gitu Jadinya Apa ya Jadinya itu Bisa dikatakan Enak lah Buat ngetesnya Gue Satu Buat Gue kiri gitu ya Buat ngeliat jam Satu lagi Buat stopwatch Dan itu kan angka semuanya Jadi lebih enak Nah Dari situ Gue ketemu Mi Band Itu SKM Nah Gue ketemu Mi Band Ya Gue kalau temu Mi Band Mi Band 2 Ya Mi Band 2 Nah Sebenernya gak bisa pake stopwatch Yang proper gitu ya Cuma Kebetulan gue pengen pake Kayak Ah Smartwatch Eh bukan Ini bukan smartwatch Masuknya smartband lah Smartband tuh ternyata enak ya Bisa Ada notifikasi handphone Gitu Terus juga ada kayak Mungkin Mungkin Bisa Ngeliat langkah Gitu Jadi gue belilah si Mi Band gitu Dan Digitec itu Udah rusak lah Kebetulan Jadinya gue pake yang si SKM Sama Mi Band Gitu Sampai dengan sekarang sih Habitnya Jadi intinya Gue Tidak berusaha untuk Melihat Atau mungkin memperlihatkan Gue pamer Enggak Enggak Bukan Bukan gue pengen pamer Karena gue pake 2 jam tangan Enggak Tapi gue lebih kayak Karena gue waktu itu anak psikologi Jadinya Bisa dibilang Itu menjadi tools gue Untuk jadi anak psikologi Untuk ngetes Gitu sih Jadi Tidak mengganggu mobilitas gue Tapi gue juga bisa ngeliat Yang satu gak kepake buat Memang untuk jam Gue ngeliat jam Satu lagi udah Oh udah waktunya segini Berpetitik gitu Karena Krappelin kan itu waktunya Beda-beda ya Terus juga kayak IST Gue pake berapa IPPS kayak gimana Gitu Jadinya Lebih kesitu sih temen-temen Jadi bukan Bukan masalah pamer Jadi kayak gitu sih Gue merasa Kewajiban gue sebagai HRD itu Pake 2 jam tangan Sampai dengan sekarang Habitnya Nah Awal-awal Gue berkarir gitu Gue pake Miben Gue pake Miben Sama SK May Mungkin kalo followers IG lama Pasti tau nih SK May legendaris gue Gue beberapa kali ganti Apa namanya Beberapa kali ganti jam Itu Legendah SK May Wah ada Nago Halo Go Buka-buka Apa nih Oke Ya jadi sih kayak gitu SK May sama Miben Terus gue punya rejeki Gue ganti ke Miben 4 ya Kalo gak salah Itu masih pake SK May juga Nah tapi Jam tangannya gue up Eh Eh gak 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 Sebelum Sebelum SK May Gue pake Garmin Gue pake Garmin Instinct Nah Anjir gak tuh Jam tangan buat Jam tangan buat Naik gunung ya kan Gue pake tuh Buat menggantikan fungsi stopwatch Dan Kebetulan Eh Sebelum Garmin Eh nanti gue cerita Sebelum Garmin lah Garmin tuh gue pake buat Apa ya Buat Notifikasi Buat handphone gitu Jadi lebih ke situ sih Nah cuma Bisa dibilang sih Gue Apa ya Overkill lah Untuk jam tangan naik gunung Tapi gue pake buat daily Sama buat Apa ya Ngetes doang gitu Dan looksnya tuh gede banget kan Kayak anak Anak gunung lah Tapi padahal gue bukan anak gunung Jadi kayak Gak matching gitu Dengan style gue Gitu nah Tapi sebelumnya Tapi sebelumnya memang Gue tuh pake Apa ya Xiaomi Beep Iya ya Beep 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 light ya Apa sih Gue lupa Nah iya bener Beep Bener 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 Gue Gue waktu itu inget banget Ah Amazfit Iya bener Anjir Gue udah saking lamanya kan Ya gue pake Amazfit Beep Nah Ya jadi Amazfit Beep ini Menemani gue Untuk Awal-awal gue dari Mi Band Terus ganti ke Amazfit Beep Gitu nah Kalau gak salah Gue sempet upgrade Ke Amazfit Yang Amazfit yang mana ya Yang bulet tau gak loh Yang bulet gitu Yang bukan Bukan yang Bukan yang ini Nah ini nih Amazfit apa ya Gue lupa deh Sebentar Gue lupa namanya apa ya Yang kayak gini Kalian tau gak Nah Intinya gue ganti kayak gitu Cuma Ternyata Begitu gue pake Itu lemot men Parah Dan gue gak nyaman Dengan Dan gue gak nyaman Dengan Penggunaan Untuk daily Karena walaupun mungkin Layarnya bagus gitu ya Udah LED gitu ya Terus juga terang Menurut gue Prosesornya tuh jelek Gitu Jadinya gue ganti lah Ke Garmin gitu Ini kalau gak salah Gue beli itu 1,2 Gue jual 1 juta ke orang Gitu Nah kalau misalnya pun Amazfit Beep Itu gue Belinya itu Berapa ya Sekarang tau Amazfit Sorry Amazfit Beep Itu di Tokped Berapa ya Amazfit Beep Nah Kalau gak salah Di jamannya Itu gue beli second Kalau gak salah Masih 800 ribu Gue beli di orang Second 600 ribu Nah itu yang bisa Mensiasati Buat temen-temen Yang pengen gaya Ya itu gak apa-apa Beli second kok Karena kan gak ada orang yang Gak ada orang yang Kayak akan Menelusuri Lo beli dimana kan Yang penting itu Lo ganti jam lah gitu Nah gue beli second Dari orang Kebetulan waktu itu Harga yang masih 800 di 2015 Atau 16 gitu Nah gue beli di orang Itu 600 ribu Gitu Gue ganti 600 ribu Terus Ada rezeki lah Ada youtube gitu kan Ada endorse juga Gantilah ke si Yang bulat ini Gitu Ternyata gue jual lagi Barulah gue ganti ke Garmin Gitu Nah Garmin ini Sebenernya lebih ke Apa ya Penasaran Karena Itu looksnya Bagus banget men Parah Kayak Apa ya Kalau lo liat Maco banget Parah Tapi ya gitu Karena Style sama looksnya Lebih ke anak gunung Dan gue bukan Itu Gue akhirnya Jual lah Waktu itu Kalau gak salah ini Gue beli second juga Temen-temen Gue beli second ini Di orang di OLX Harganya berapa ya Gue lupa Mungkin sekitar 3,3 Waktu itu Karena Waktu awal-awal keluar Ya maksudnya Awal-awal gitu ya Nongol di Indo Masih 4 juta deh Tapi gue beli di orang 3,3 Nah itu second juga Lo gak tau kan Gue penyokap barang second men Gue pencinta barang second Kecuali yang elektronik Yang bagus ya Kayak misalnya mic Atau mungkin handphone Gue gak berani dah Kalau second Tapi kalau misalnya Perintilan-perintilan Kayak gini Gue berani second Karena Apa ya Toh juga gak ada yang Kelihatan kan Yang penting kan Kelihatannya Oke lo pake jam baru Kayak gitu Nah gue beli 3,3 Dan Apa ya yang gue bikin Gak serak sama instinct Oh ini Chargernya itu gak umum Chargernya itu jadi Di belakang Sebentar Chargernya itu Alah Chargernya itu Kabelnya Gue kira Tipe C kan Dari bentukannya gitu Gak taunya kabelnya begini Kayak Kayak kabel beda sendiri gitu loh Apa ya Gak enak bet Kayak kalau misalnya Kalo misalnya lo ketinggalan ini kabel Itu lo gak akan bisa Gak akan bisa ngecas Gitu Jadinya Gue merasa gak pewek Terus juga kayak Gak convenience nih Buat penggunaan sehari-hari gitu Akhirnya gue jual lah si Garmin itu Udah Memang sebenernya Kalo misalnya kalian lihat topet Gue jual rugi Gue jual rugi Gue pake Mungkin 6 bulan ya Atau 7 bulan gitu Itu gue Awal beli 3,3 3,3 Itu gue jual 2,7 doang Itu Aduh Yaudah lah 600 ribu ilang Karena pasarnya juga udah turun banget sih Si Instinct ini Karena kan si Garmin Ngelarin macem-macem gitu kan Terus juga Yang gue gak suka adalah Karena dia layarnya monochrome gitu ya Yaudah tampilannya cuma gitu-gitu aja Kayak gini-gini doang gitu Dan memang Kalo dari Fungsi Si Garmin itu sendiri kan Bukan kayak Smartwatch yang Apa ya Ada gaya-gayanya gitu Nah gue gak suka Nah Akhirnya Akhirnya sekarang gue pake Eh sorry Itu yang kanan ya Yang kanan Si smartwatch Nah Yang kiri itu Gue pake Seiko SRPC Berapa ya Gue lupa deh Model apa sih gue lupa Bentar Gue coba cari dulu Kayak Kayak waktu itu Ada deh di list pembelian Eh email pembelian Nah gue beli itu di Apa sih Smart Smartwatch Apa sih gue lupa lah Kalian tau gak sih Sebentar Seiko Ada gak ya Oh gak disini Seiko 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 Prospect Land Oh susah tuh kan Seiko Gue soalnya Prospect Land SRPC 29K1 Nah Iya itu susah sih Ya tapi intinya Intinya Gue waktu itu Jual Si Kamei gue Gue ganti ini Gitu Jadinya Kayak Gue pengen Pake jam otomatis Gitu loh Kayak Kayak keren aja kan Kalau Kalau mati Akhirnya lo bisa pake Kalau misalnya Gak lo pake Mati ntar Gak usah pake baterai gitu Karena mereka pake Pegas gitu kan Dan ya Akhirnya gue jadi Tutucitan sih sama Bentukannya Dan juga sampai sekarang Masih gue pake Itu jadinya Gue belinya disini men Nih nih Match Match watch Ya ya Jam tangan Ya gue lupa Iya gini gini Kok tapi gak bisa ya Oh dia Diubahnya jadi Jamtangan.com Gitu sih Ya Banyak lah produk-produk populer gitu Dan ini Lumayan oke sih harganya gitu Dari harga pasar Atau mungkin tokpet Gue merekomendasikan website ini Kalau misalnya temen-temen Pengen cari jam gitu ya Pengen cari jam yang oke Harganya lumayan miring Ini sih Gue merasa Ini lumayan oke Dan barangnya nyampe memang Dan kebetulan Packagingnya bagus juga Ini BTW gak Gak di Gak di sponsor gitu Gue pengen cerita Pengalaman aja sih Pengalaman Gue memilih jam gitu Akhirnya kayak Ketemu si Seiko Prospek gitu Terus yaudah Dari situ Itu buat jam tangan kiri gue Sampai gue sekarang Masih gue pake ini Itu Si Seikonya Dan Ya feelingnya enak Oh ya Kenapa gue pake Si Si yang ini Eh Sorry Kenapa gue pake si Mana sih Si Seiko tadi tuh Karena Karena Gue Itu Itu Tangan gue sensitif Tangan gue sensitif Makanya gue pake Bahan kain Gue gak bisa ketemu metal Tangan gue gak bisa ketemu metal Gue akan Apa ya Pergelangan tangan gue tuh Akan iritasi Kalo misalnya full metal gitu loh Jadi Gue akhirnya pake Bahan yang kain gitu ya Yang Yang lebih Aman buat gue Tangan gue Dan kebetulan gue suka Dan cocok Itu gue pake sampe sekarang Gitu sih Itu yang untuk Seiko nya Di sebelah Tangan kiri gue Gitu Nah Yang kanan Yang kanan Dari Gue Garmin Gue jual Gue kepikirannya Karena waktu itu gue sudah pake Apple gitu ya iPhone Akhirnya gue pake Apple Watch Seri 5 Mungkin kalo buat temen-temen yang Ngikutin story gue Atau mungkin masih ngikutin gue Dari awal gitu ya Itu gue galau Milih yang Seri 4 atau seri 5 Gitu Dan Ya akhirnya Gue putuskan untuk Ganti jadi seri 5 Karena Ternyata lebih enak Dan Payernya pun waktu itu ya Sebelum ada seri 6 Lebih oke lah Daripada seri 4 Gitu sih Jadi gue pilih Buat daya ketahanan baterai Dan Iya emang bener sih Si seri 5 itu Kalo gue pribadi Ngerasa Itu kayak Lebih Apa ya Lebih firm aja Sebagai smartwatch gitu kan Orang-orang bilang kayak Mungkin kalo seri 3 Atau mungkin seri 4 Kayak Kayak Apa ya Kayak Baterainya cepet gitu Sehari gak habis Langsung ngecas lagi gitu Nah Gue Pemakaian gue Buat seri 5 itu Itu tuh sehari Dua hari bahkan Dua hari bahkan Itu tuh bisa baru ngecas Gitu Jadinya gue merasa itu Wow Untuk Untuk level Produk Apple Itu lumayan oke ya Buat dua hari gue gak ngecas Gitu kan Orang-orang Oh jangan pake Apple Watch gitu Boros kayak lu Pake HP gitu Ya satu sisi memang bener Karena Begitu gue pake ya Feeling Feeling lu jam-jam murah gitu Atau mungkin kayak Yang Xiaomi kemarin gitu Yang lemot Yang lu gesernya susah gitu Itu gak ada di Apple Watch men Dan begitu kayak Lu ngeliat transisi kayak Wow This is This is the real Apa ya Smartwatch that used to be gitu loh Kayak Emang harus kayak gini Mungkin kalau misalnya temen-temen Pake Samsung ya Gue gak tau ya Karena kan gue gak pake Karena gue pake iPhone Akhirnya gue Lebih seamless Pake si Apple Watch ini Gitu sih Pake Nubia Smartwatch bang Wah Apa nih Coba gue cari ya Anjir Apaan ini Apa ini Nubia Smartwatch Wow Kayak full ini Kayak full Kayak full layar ya Dia ngelengkung gitu ya Baru tau gue Coba sebentar Jadi kepo gue Eh Salah kan Ini mah Nggak ada itunya ya Apa nih Kita coba dulu ya Nubia Smartwatch Flex your life Flexible display Wih Fitness tracking Customizable Watch face Oke Flexible display Heart rate monitor Sleep tracking Multi sport mode Customizable Watch face Oke Flexible AMOLED display Buset Serius nih Designed with an ultra large 4.0 AMOLED display Nubia Watch Give you a stunning visual experience And more information Oke Apa nih Buset Berarti Berarti gimana ya Berarti Dia tuh lebih Kotak 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 Tapi dia ada layar lengkung Gitu loh Keren Nubia Watch Is durable And scratch Assistant So you can wear it Around the clock The ultra large display Is polished glass Makes the watch Slick and futuristic Oke Gue pengen nonton Youtube ya sih Cuma kayaknya Ntar copyright Jangan deh Jangan dulu Oke Kalau kalian pake jam apa Kalian ini Apa namanya Apa namanya Kalau kalian pake jam tangan apa Comment dong Ntar kita sambil liat-liat Siapa tau kalian punya Rekomendasi Barang Bagus gitu Jadi lebih panjang gitu ya Jadi bisa lebih Lebih oke gitu Dan Desainnya kayak treadmill gitu gak sih Kayak treadmill gitu Bener-bener Oke Ada Virokart Outdoor Musik on the go Ah I see Dia kayak ini ya Untuk ekosistem Si Nubianya itu sendiri ya Oke Bateranya 7 hari Stylish look Hmm Ya 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 Baik 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 Ini memang lebih futuristik ya Memang Dan bisa di custom Juga nih I see Anjir juga Oke Kalian ada rekomendasi jam apa lagi Kita kulik bareng-bareng gitu ya Oke Dari Rai Iza Sampai sekarang belum tertarik ke smartwatch Belum tertarik Karena masih nyaman sama otomatik Weh Pake otomatik apa bro Kita sambil liat-liat nih Huawei Watch GT 2 Oke Sebentar Ah BTW gue lapar men Mesen makan apa ya Enaknya Pagi-pagi Ya sudah tidak Sudah tidak ada Gue mesen itu men Gue tadi kan Sebelum ada acara Ini kan Masan hash brown Gataunya udah abis Jam 11 Sial Oke Ada nih Huawei Watch GT 2 Coba Gue cari dulu Ah I see Indomie Indomie Anjir Indomie lagi Kagak lah Jangan dong Gue kemana udah Indomie Pagi-pagi bro Apa nih dia Apa nih dia Lebih ini ya Lebih elegan look ya Coba kalau kita Kalau kita Lihat Ininya Apa namanya Lihat website-nya gitu Huawei Watch GT 2 Reading Long lasting battery 2x battery life Stun design True scene Oke Revolutionary power station Oh pakai chip Kirin Lagi pilek Memang Keren juga nih Dia ini ya Kayak Kayak Apa ya Modelnya tuh Berarti Besinya tuh Keker gitu gak sih Waduh Wah Gue butuh Minum Ini nih Tolok angin Minimalistic aesthetic design Oke Profesional Wah Gede banget men Kayak Kayak ini ya Your everyday life assistant Oke Huawei Hold Hmm Ya ya Lebih Lebih elegan look Gitu ya Tapi ada yang Versi sportnya juga nih Sama classic edition Harganya berapa ya Bentar Gue coba cek dulu Huawei GT 2 Eh Salah kan Oh Ya 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 Oh ada yang baru ya GT 2 Pro Sama GT 2 biasa Ini ada yang Satu Satu setengah gitu ya Terus juga ada yang Tiga Gila sih Gue sekarang nyaman Pakai Mi Band Lebih simpel Iya sih Mi Band tuh udah sampai berapa sih Mi Band 5 ya Apa Mi Band 6 Oh iya udah sampe Mi Band 6 Buset Gue Gue pertama kali Beli tuh Mi Band Yang biasa Dan itu Waktu masih jaman-jaman Berubutan Diskon GD gitu loh Masih inget gak loh GD kan GD ID waktu itu Rilis ya Baru gitu Nah itu yang Fitur-fiturnya tuh Cuma geter doang Cuma tiga titik doang Inget gak loh Pada Dan harganya dijual 60.000 dari 200 Oh iya kok rame banget sih parah Merk wearable band Nomor 1 di dunia Oke Apa bedanya Mi Band Sama Mi Band 5 bro Gue gak tau deh Gue udah gak ngikutin lagi Xiaomi nih Area layar 50% Lebih lebar Oke Perkiraan peningkatan air layar Bagian tepi Dengan potongan presisi Desain classic yang elegan Oke Oh ada videonya Eh ntar Copyright jangan dah Layar AMOLED 326 BPI Kumis kucing pun tampak jelas Bener kah? Oh oke Baik Personalisasi smartband kamu Oke Terus ini dan nama warna Dari dulu sih gue pengen warna Orang ya Cuma Ini banget Apa Gonjeng banget Pantau kondisi tubuh hidup Jadi lebih sehat Tapi chip Chip Ininya chip pembacanya gimana Masih oke gak? Oke Analisa kualitas berapa saat tidur Pada malam hari Tidurlah dengan nyenyak Pemantauan Tapi gue Gue kepo deh Gimana cara Smartband itu Atau mungkin smartwatch Memang hitung Kualitas tidur Apakah dengan denyut nadi Atau mungkin aktivitas kita Dengan gerak-gerak gitu Gimana sih cara ngeukurnya? Kalian tau gak? Kualitas tidur gitu Karena gue agak skeptis sih Kalau untuk Kualitas tidur yang dihitung gitu Pantauan stres Inhale Exhale Oh Ada Ada Ini juga Mens Beritahu gue Pantauan perkembangan anda Oke Ya Allah Modetin juga Tapaan Mudah zumba Ya ampun Oke Deteksi otomatis Namun untuk kebugaran Selalu siap untuk mulai berlari Tahan air 50 meter gitu Tapi sebenernya ada yang bisa Atau mungkin lo pake beneran buat Nyelem gak sih? Kalau kalian punya smartwatch Atau ngeri? Comment deh Kalau menurut kalian Kalau gue ya Kalau gue kepikirannya adalah Sayang men Sayang Kalau misalnya Lo Udah punya smartwatch Smartband gitu ya Terus akhirnya lo pake Buat nyelem gitu Aneh Apalagi kan Air Air kolamaran tuh Banyak kaporit ya Gue gak merekomendasikan sih Takutnya rusak Oh Sekarang sudah ganti Chargingnya bukan Kayak zaman dulu ya Bukan yang Bukan yang dicorok gitu ya Bukan yang di Ya Ada kan docknya gitu ya Ya maaf Jadinya jorok ya Maaf Ya intinya sih Sekarang pake magnetic nih Oke Fitur menarik Oh Oke 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 Ya Standar sih ya Untuk Mi Band 6 Harganya berapa? Mi Band 6 Alah 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 Keujaan Oke Mi Band 6 Retina Full Band Oh Harganya masih sama ya Dengan Mi Band Dengan Mi Band awal-awal ya 500 ribuan gitu gak sih? Iya bener 500 ribu Tapi gue gak demen Band gitu Gak enak Kecil Buat gue ya Kalau mungkin buat kalian yang senang Kejar-kecil sih Oke sih Kurut gue Oke Oke itu harganya ya Nah kita pengen nyari apa lagi nih? Gak ada yang akurat Even Apple Watch Menurut gue sih Iya bener kan? Karena bingung gitu loh Jalan aja kadang-kadang Kita go Eh bukan Siri Gue jalan-jalan begini tuh Kadang-kadang jalan kan gitu Track Track apa Sorry Goy-goyang-goyangin gitu Itu track Detector-nya tuh jalan Aneh aja sih Kalau Ada yang akurat gitu Dan Dan gue gak tau Tingkat akurasinya kayak gimana Sebentar Gue sambil Pesan makanan dulu deh Makan apa ya? Yolah makan aja Gue bingung loh Gak ada Kentang apa ya? Tidak Oh ini aja Oh tidak Saldo gue kurang Bentar Mi Smartband 6 atau Huawei Smartband 6? Emang ada ya? Gue gak tau nih kalau Huawei Smartband 6 kayak gimana Oke Gue mesen makanan dulu deh bro Gue pake gojek dulu Bentar Let's go Let's go Oke Huawei Smartband 6 Mari kita lihat Oh I see Dia lebih kotak gitu ya Dia lebih kotak gitu ya Go bigger for better Sa aja Marketingnya 2 week battery life New band on the block Oke Wih Eh keren loh Keren Ini Apa Experience website-nya gitu ya Ini keren sih Tuh Tuh lo buka Lo scrolling Makin keliatan gitu Yang awalnya kayak gini doang Itu keren sih Anjir Ya 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 Making data greater Gue suka sih dengan website-website yang kayak gini Atau Atau Gimana Kalau kita Review Experience Misalnya gue buka website perusahaan Gimana menurut kalian? Misalnya kayak Ke ticket.com Ke Bukalapak Ke Tokped Kalau misalnya karir gitu ya Kita sama-sama ngebedah gitu Ngebedah Kerjaan gitu Itu seru sih Menurut kalian gimana? Komen ya Jadi kita bisa melihat experience kita Untuk sebagai job seeker kita Yang ngeliat website Perusahaan tuh kayak gimana gitu Itu Itu oke sih Itu oke Oh kan Kayak gini-gini tuh keren men Itu akan Akan menjadi Experience yang baru Buat orang yang ngeliat Bentar Udah nyampe Udah dipesanin Comfort in color Warnanya tapi Nggak ini ya Nggak beda-beda Dari sebelumnya Two weeks battery life Oke Tuh Keren nggak sih? Keren nggak sih? Ini Webnya gini ya Apa namanya? Awalnya gambar Graphic motion gitu Tapi begitu kita scroll ke bawah tuh Berubah men Itu keren banget sih Gue nggak tau deh Kalau kalian yang kerja di web Kalau kalian yang kerja di web Gimana? Bisa nggak sih bikin-bikin kayak gini? Keren sih menurut gue Tuh Yang awalnya ini Kita makin scrolling ke bawah tuh berubah gitu Itu keren Keren-keren Ya terus diganti gitu kan Anjir Keren-keren Sumpah kan Yang awalnya tuh kan kelihatan gini kan Oke Tuh ini Ah gila Gila-gila Keren-keren Awalnya Awalnya dari lari loh Awalnya dari lari Terus tiba-tiba dia jadi Sepedaan gitu Terus nambah lagi Wah Waww Gue akuin Cap jempol nih ininya Cap jempol nih Apa namanya Experience Di webnya itu keren sih UX-nya UI-UX-nya keren sih Terus disini bisa spesifikasi sama Bye Wah gila Langsung ada tombol klik loh Nice-nice Oke Waww smartband 6 kayak gitu Pakai smartband biar nggak lepas pas wudu Wessor pemerintahan juga bang Iya nih Oke sih Gimana ya Nanti gue coba tweet deh Gue kepikiran Gue kepikiran Gue nge-tweet ya Gue kepikiran Live streaming ظckin sky-diet Nhi-num Hi ko life Tidak 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 Yus Lep Tidak Tidak Old Tidak kö Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton